Intro Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi Belajar bersama guru kreatif Insyaallah masih tetap di acara sukses UTBK Ataupun SBM PTN di tahun ini Masih di dalam pokok bahasan metabolisme Ini adalah pertemuan ketiga mengenai subtema katabolisme Baik di pertemuan ketiga ini mengenai katabolisme Kami sudah menyediakan beberapa soal untuk kita perbincangkan Tentu soal yang disuguhkan adalah soal-soal yang sering keluar di UTBK Ataupun di SBM PTN Oke kita masuk saja ke soal yang pertama Jangan lupa like, comment, and subscribe Oke bisa perhatikan sama teman-teman Di soal yang pertama katanya Reaksi posporilasi oksidatif Nah ingat sama teman-teman bahwa Posporilasi oksidatif itu adalah reaksi transport elektron Sudah dibahas di pertemuan pertama Sudah dibahas di pertemuan ketiga Eh kedua Dan hari ini kita bahas lengkap lagi Oke nah Reaksi posporilasi oksidatif pada makhluk hidup katanya Dimaksudkan untuk apa? Tujuannya buat apa? Oke kita akan membahasnya Nah berbicaranya transport elektron teman-teman Atau posporilasi oksidatif Dia merupakan reaksi yang ada di dalam respirasi aerob Atau reaksi dimana membutuhkan oksigen sebagai aksetor Untuk mengikat hidrogen di dalam prosesnya Gitu kan ya Nah respirasi aerob ini kan dia masuk ke dalam proses katabolisme Katabolisme itu dia reaksi pemecahan Yang tujuannya adalah untuk menghasilkan energi Gitu ya Oke Nah proses respirasi aerob yang teman-teman kenal Bahwa dia memiliki 4 proses Satu ada glikolisis Ada DO Ada siklus kreb Dan ada transport elektron Nah disoal Kebetulan ditanyakan transport elektron Gitu ya Oke baik Nah urutan yang pertama Teman-teman misalkan kita berbicara suatu reaksi yang namanya glikolisis Maka glikolisis itu dia substrat yang dipecahnya kan glukosa Tempat terjadinya di sitoplasma Nah glukosa yang dipecah menjadi asam pirupat Itu dia akan masuk ke reaksi yang kedua Yaitu dekarboxilasi oksidatif Yang bertempat di matriks mitokondria Yang menghasilkan asetil-CoA Asetil-CoA selanjutnya dia akan masuk ke dalam siklus kreb Masih di dalam matriks mitokondria Teman-teman disana akan dipecah lagi Menjadi hasil utamanya adalah ATP, NADH, dan FADH Nah hasil-hasil NADH dan FADH dari glikolisis Dari DO, dari SK akan masuk ke dalam rantai transport elektron Untuk selanjutnya dirubah menjadi ATP Jadi adanya rantai transport elektron Atau posporilasi oksidatif tujuannya adalah Untuk menghasilkan ATP yang lebih besar Nah DO dengan SK tempat terjadinya di matriks Sedangkan kalau transport elektron di kristanya mitokondria Di membran dalamnya mitokondria Nah pada tahapan posporilasi oksidatif Atau yang kita kenal dengan nama transport elektron Teman-teman dia tujuan utamanya tadi sudah disebutkan Bahwa hanya untuk menghasilkan ATP dan air teman-teman Nah ATP dimanfaatkan atau ATP dibentuk dengan proses bagaimana Di rantai transport elektron memanfaatkan NADH Memanfaatkan FADH yang dihasilkan dari reaksi sebelumnya Glikolisis menyumbangkan NADH DO menyumbangkan NADH Dan siklus krem menyumbangkan NADH dan FADH Nah melalui proses yang namanya chemiosmotik NADH dan FADH itu digunakan untuk proses pembentukan ATP Reaksinya bagaimana? Nanti kita akan lihat di gambar ya Seperti ini nih teman-teman Saat NADH dan FADH dilepaskan hidrogennya teman-teman Jadi NADH melepaskan hidrogennya Jadi NAD plus dan hidrogen FADH juga sama Jadi FAD plus dan hidrogen Nah FADH dan NADH yang melepaskan hidrogen Selain hidrogennya yang lepas disana juga ada melepaskan elektron Jadi ada dua gitu ya Ada elektron ada hidrogen Nah kita akan bicara dulu hidrogennya ya Nah hidrogen yang telah lepas dari NADH dan FADH Teman-teman tentu letaknya di matriks mitokondria Maka konsentrasi hidrogen di matriks ini menjadi meningkat Maka otomatis ketika meningkat di daerah matrik Terjadi perpindahan hidrogen dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah Rendahnya di mana Pak? Rendahnya ada di ruangan antara Antara membran luar mitokondria Dan membran dalam mitokondria Di sini ada ruangan Ruangan di antara ini dia tidak ada hidrogen Sedangkan ruangan di matriks dia memiliki hidrogen yang sangat besar Akibatnya hidrogen dari matrik dia yang pekat itu Yang konsentrasinya tinggi itu dia akan bergerak ke konsentrasi yang rendah Dalam hal ini ke ruangan antara Lewat apa Pak? Lewat suatu protein yang menembus membran Namanya protein integral Keluar dia dikarenakan konsentrasi tinggi berpindah ke konsentrasi yang rendah Nah hidrogen sekarang ternyata dia di ruangan antara menjadi tinggi Dibandingkan di matrik Sekarang kebalikannya Apa yang terjadi? Nanti saya hentikan dulu cerita itu Selanjutnya kita ceritakan dulu elektron Nah elektron yang dihasilkan dari pelepasan hidrogen dari NADH dan FADH juga Dia mengalami transport-transport Maka namanya transport elektron ya Menuju protein-protein Jadi elektron ini dia bergerak ke protein yang satu, kedua, ketiga Sampai nantinya dimanfaatkan elektron itu untuk penggabungan oksigen dengan hidrogen Bagaimana ceritanya? Nanti kita lanjutkan Nah kita masuk lagi ke hidrogen Hidrogen yang ada di ruangan antara tadi saya sebutkan bahwa dia sudah meningkat Sudah besar, sudah tinggi dibandingkan di matriks Nah sekarang akan terjadi reaksi kebalikan Jadi di ruangan antara hidrogennya tinggi Dia akan kembali lagi ke matriks yang hidrogennya kadarnya sedikit Tetapi hidrogen yang dari ruangan antara ini akan masuk lagi ke dalam matriks lewat suatu protein integral yang di dalamnya memiliki enzim ATP sintase Jadi hidrogennya dia akan masuk lagi ke dalam dikarenakan konsentrasi tinggi di luar masuk lagi ke dalam lewat protein ini teman-teman Maka hidrogen yang masuk ini memicu penyatuan ADP dan P dengan bantuan ATP sintase membentuklah ATP yang diinginkan gitu ya Sebagai tujuan dari reaksi transport elektron Jadi terbentuknya ATP gitu ya Nah hidrogen yang sudah masuk lagi ke dalam matriks ini teman-teman Akan ditangkap oleh oksigen sebagai akseptor terakhir di dalam transport elektron Oksigen itu tentu dari lingkungan yang kita hidup gitu ya Nah dia akan menangkap hidrogen dengan bantuan elektron yang tadi teman-teman Maka membentuklah semua molekul air Jadi rantai transport elektron posporilasi oksidatif menghasilkan ATP dan air gitu ya Jadi jawabannya adalah B gitu ya Tepatnya di mitokondria di kristal gitu ya Oke nah disini dia teman-teman ATP dihasilkan gitu ya Oke itu dia nomor pertama Selanjutnya kita masuk ke reaksi yang soal yang kedua maksudnya Oke kita akan lihat Pelepasan air katanya H2O pada glikolisis menghasilkan 2 molekul katanya Menghasilkan 2 molekul apa? Jadi ketika air dilepaskan pada reaksi glikolisis Oke berarti teman-teman harus tahu dulu reaksi glikolisis ini ya Nah perlu diketahui bahwa glikolisis tadi disebutkan dia merupakan tahap pertama dari respirasi aerob gitu kan ya Ataupun respirasi anaerob dia menggunakan reaksi glikolisis Nah glikolisis ini teman-teman dia memecah glukosa Jadi 1 molekul glukosa dipecah di glikolisis Tepatnya di sitoplasma yang akan nantinya menghasilkan 2 ATP 2 NADH dan 2 asam pirupat Ini hasil akhirnya gitu kan ya Nah tahapannya ketika kita mau konsentrasi melihat ketika air dihasilkan di proses glikolisis teman-teman gitu ya Nah pada tahapan penghasilan air itu Itu dia dari perubahan 2 fosfogliserat gitu ya Menghasilkan fosfoenol pirupat Nah lebih lengkapnya teman-teman saya perlihatkan lah gambarnya gitu ya Nah ini dia Dari glukosa ke glukosa 6 fosfat membutuhkan ATP Teman-teman mengkonsumsi 1 ATP Dari pruktosa 6 fosfat ke pruktosa 1,6 bifosfat juga dia memerlukan 1 ATP Sedangkan dari fosfogliseraldehyde menuju ke rangkaian yang selanjutnya Dia menghasilkan 2 NADH di kiri dan kanan teman-teman Juga pada saat pembentukan 3 fosfogliserat Dia dihasilkan 2 molekul ATP Nah pengubahan dari 2 fosfogliserat inilah yang menghasilkan air teman-teman Nah menjadi apa? Menjadi fosfoenol pirupat Hadirnya air yang mengubah 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirupat Ini jawabannya ya Sedangkan kalau ditanyakan fosfoenol pirupat ke asam pirupat Itu juga dihasilkan 2 ATP Jadi jawaban yang tepat adalah menghasilkan 2 molekul fosfoenol pirupat Gampang Soal nomor 3 teman-teman Kita akan lihat di soal nomor 3 ini Coba perhatikan Pernyataan mengenai fermentasi Yang benar katanya Kecuali berarti yang salah Oke fermentasi itu teman-teman Dia termasuk ke dalam reaksi respirasi anaerob Nah fermentasi ini biasa dilakukan oleh suatu organisme Misalkan bisa oleh jamur Bisa oleh bakteri Atau oleh sel hewan Salah satunya adalah manusia Bisa melangsungkan selnya fermentasi Namanya adalah fermentasi asam laktan Nah fermentasi yang terjadi teman-teman Dia tidak menggunakan akseptor yang namanya oksigen Makanya disebut sebagai respirasi anaerob Gitu ya fermentasi itu Nah berdasarkan produknya Nanti dibagi 2 nih Jenis-jenisnya banyak sebetulnya malah ya Fermentasi itu banyak Hanya yang terkenal mungkin saya sebutkan 3 saja ya Ada yang disebut sebagai fermentasi alkohol Fermentasi asam laktan Ada fermentasi asam cuka juga Dan banyak fermentasi-permentasi yang lainnya Gitu ini sebagai contoh saja Nah kalau misalkan kita konsepkan Berdasarkan di soal Kita akan lihat misalkan kita masuk ke salah satu contoh Yaitu fermentasi asam laktan Nah fermentasi asam laktan itu teman-teman Bisa terjadi pada sel-sel otot pada kita Bisa hewan, bisa manusia Nah kapan itu terjadi? Ketika orang tersebut beraktifitas Yang mengakibatkan kekurangan pasokan oksigen Sehingga menghasilkan ATP Dia secara respirasi anaerobi Kapan pak? Kadar oksigen menurun dalam tubuh kita Sehingga melangsungkan fermentasi Saat teman-teman melakukan aktivitas berat Misalkan lari cepat, sprint Nah disitu teman-teman Itu dia harus menghasilkan energi secara cepat Dikarenakan teman-teman sedang beraktifitas luar biasa Energi harus dihasilkan secara cepat Terus kadar oksigen disitu saat metabolisme sangat kurang Maka tubuh mereaksikan Itu melakukan proses respirasi Namanya respirasi anaerob Yang tujuannya untuk menyediakan ATP secara cepat Sebab teman-teman sedang melakukan aktivitas yang super Nah hasilnya memang dihasilkan ATP Selain ATP ada resiko yang akan ditimpa ke sel tersebut Apa resikonya? Nanti di sel tersebut akan terjadi penumpukan asam laktat Nah asam laktat inilah yang menyebabkan sel-sel teman-teman kelelahan Yang nantinya besoknya biasanya merasakan pegal-pegal Itu konsepnya Nah sekarang ATP yang dihasilkan dari fermentasi Berapa jumlahnya Pak? Jumlahnya hanya sedikit Namun dihasilkannya secara cepat Apa? Nah ini dia banyaknya 2 ATP Dari 1 molekul glukosa teman-teman Dari 1 molekul glukosa Fermentasi anaerob Atau fermentasi asam laktat ini teman-teman Dia hanya menghasilkan 2 ATP Dari 1 glukosa Sehingga memang kurang efisien ya Untuk menghasilkan energi Jadi selain sedikit energi yang dihasilkan juga tertumpuk racun Yaitu asam laktat yang mengakibatkan pegal-pegal pada otot Gitu ya Nah jadi yang salahnya kan ditanyakan kecuali kan ya Fermentasi tidak dapat Katanya disini tidak dapat terjadi pada otot Ya terjadi lah Gitu ya Terus Fermentasi lebih efisien dibandingkan respirasi Dalam menghasilkan energi Lebih efisien ya respirasi aerob Gitu ya Jadi yang salah adalah 2 dan 4 2 dan 4 itu jawabannya berarti apa ya 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, C berarti ya Oke baik Selanjutnya Kita masuk ke soal berikutnya Yaitu soal nomor keempat Teman-teman Di soal nomor keempat ini Kita sebutkan tahapan dalam proses metabolisme protein Oke untuk menghasilkan asetil koa adalah Baik kita akan bahas Ini dia berarti saat Apa namanya karbohidrat dan lemak habis Maka metabolisme selanjutnya akan melangsungkan Proses metabolisme protein Nah proses metabolisme protein ini bagaimana Begini ceritanya teman-teman Nah di dalam proses metabolisme protein Tentu protein harus dirubah dulu menjadi molekul yang lebih sederhana Dalam hal ini adalah monomernya Monomer dari protein itu kan asam amino Nah asam amino nanti akan dipecah sehingga dia akan menghasilkan suatu senyawa baru yang namanya asetil koa Nah asetil koa ini teman-teman dia merupakan senyawa dari proses dekarboksilasi oksidatif Jadi reaksi yang menghasilkan asetil koa adalah reaksi yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif Nah senyawa asetil koa ini teman-teman nanti yang dihasilkan oleh metabolisme protein ini Dia akan apa namanya Akan nanti selanjutnya diproses Diproses nanti ke siklus kreb selanjutnya nanti ke rantai transfer elektron Begitu ya setelah dari DO ke siklus kreb juga ke rantai transfer elektron Jadi sama saja metabolismenya dengan glukosa Ya seperti itu Nah selanjutnya nanti ada pun pembentukan asetil koa ini teman-teman nanti melalui beberapa tahap Jadi beda dengan katabolisme dari karbohidrat Kalau katabolisme dari karbohidrat itu kan bermulai dari glukosa ya Dari reaksi glikolisis Lalu ke DO D glikolisis menghasilkan asam pirupat Asam pirupatnya nanti ke dekarboksilasi oksidatif menghasilkan asetil koa Sedangkan kalau misalkan berbicaranya katabolisme protein Maka berbeda Tidak bermulai dari glukosa tentunya Nah yang pertama tadi disebutkan bahwa proteinnya itu harus dirubah dulu jadi monomer Monomernya apa? Asam amino Lalu asam amino inilah yang akan dibantu di dalam proses pemecahan oleh enzim tentunya gitu kan ya Yang nantinya dia mengalami deaminasi dan menghasilkan NAH3 dan asam keto Nah asam ketonya ini dia akan dirubah menjadi asam pirupat Nah nanti asam pirupat ini akan masuk ke dalam reaksi DO yang akan menghasilkan asetil koa Tuh terbentuk asetil koa Itu urutannya protein asam amino Asam aminonya dirubah di deaminasi menjadi asam keto Asam ketonya bisa dirubah jadi asam pirupat Yang nantinya di dekarboksilasi oksidatif akan dirubah menjadi asetil koa Gitu ya itu urutannya Nah ini dia teman-teman kalau kita lihat apa namanya rangkaiannya Nah kalau karbohidrat kan glikolisis lah ini mah yang respirasi aerob yang kita jelaskan sebelumnya ya Ini glikolisis nanti ke DO, ke siklus kreb, ke rantai transport elektron Sedangkan kalau lemak dia punya dua monomer yaitu mesti dirubah dulu jadi gliserol dan asam lemak Lalu gliserol bisa dirubah jadi gliseral dehyl 3-phosphat Lalu ke asam pirupat Dan selanjutnya sedangkan asam lemak dia mengalami beta oksidasi yang nantinya dia berubah menjadi asetil koa Jadi bisa dari gliserol bisa dari asam lemak untuk menghasilkan sumber energi ya Sedangkan protein mesti dirubah dulu jadi asam amino gitu kan ya Dari asam amino ini nanti bisa berubah jadi asam pirupat tadi Dan ya bisa langsung dia membentuk asetil koa bisa langsung dia masuk ke dalam siklus kreb gitu ya Sama nantinya akhirnya adalah ke posporilasi oksidatif menghasilkan transport elektron di akhir ya Untuk membentuk ATP yang lebih banyak Nah ini dia proses metabolisme protein inilah nanti dengan melibatkan asetil koa ini nanti melibatkan Dapat tahapan kalau berbicaranya di metabolisme protein lebih rumit gitu ya dibandingkan glukosa dan lemak Nah bisa yang pertama nanti tahapannya itu bisa dia mengalami transaminasi terlebih dahulu Di mana proses pemecahan asam amino ini dia melibatkan pemindahan gugus amino gitu ya Dari satu amino ke amino yang lain Jadi bisa mengalami transaminasi terlebih dahulu Selanjutnya nanti dia akan mengalami deaminasi oksidatif gitu ya Di mana pelepasan gugus amino atau dari asam amino teman-teman menghasilkan asam keto Tadi ya asam ketonya kan akan dirubah menjadi asetil koa gitu ya Terus dia bisa masuk ke glikolisis Jadi asam keto ini kan bisa dirubah jadi asam virupat berarti masuk ke glikolisis tuh Lalu ke DO gitu ya asetil koanya dihasilkan di dekarboksilasi oksidatif Nah jadi ada apa namanya 4 reaksi yang memang melibatkan metabolisme protein Itu ada 4 gitu ya Jadi jawabannya teman-teman itu adalah semuanya dia merupakan tahap-tahap Di mana proses metabolisme protein itu terjadi Gitu ya dengan hasil asetil koa gitu Jadi betul semuanya E ya Oke baik ini dia soal berikutnya yang gambar hadiah ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar gembira teman-teman telah hadir pakar biologi Memberikan solusi untuk setiap masalah anda Pakar biologi menyediakan res atau privat online dengan menggunakan zoom teman-teman Hanya 100 ribu per 2 jam per pertemuan dan gratis konsultasi sepuasnya Bisa untuk apa saja nih pakar biologi ini Boleh untuk persiapan UTBK, persiapan ujian mandiri, ujian sekolah, bahkan ulangan harian Sampai mengerjaan PR itu teman-teman dibantu oleh pakar biologi ini Anda punya masalah? Pakar biologi solusinya Segera hubungi 0878 6526 1205 Terima kasih Oke Siklus urea katanya pada metabolisme protein merupakan Oke siklus ornitin ini nih Pada metabolisme protein katanya merupakan perombakan komponen asam amino Betul Pernyataan yang benar tentang siklus urea adalah Oke siklus urea nih siklus ornitin teman-teman Dimana urea dibentuk gitu ya Urea itu dari hasil sampingan metabolisme asam amino atau protein Oke baik Nah ini dia teman-teman siklus urea ini Urutannya ini jadi cara membaca reaksi ornitin ini Sudah saya tuliskan urutannya ya Biar teman-teman nanti pelajari Konsepnya begini Yang pertama amonia dia merupakan komponen yang berbahaya bagi tubuh Gitu kan ya Dari mana amonia ini teman-teman Dia itu merupakan Apa namanya Jat sisa dari metabolisme protein Gitu ya Dia berbahaya bagi tubuh Mesti dirubah menjadi sesuatu yang Meskipun berbahaya Tapi kadarnya tidak seberbahaya amonia Gitu ya artinya Amonia hasil dari sampingan metabolisme protein Berbahaya Mesti dirubah menjadi sesuatu yang sedikit berbahaya Apa? Urea Nama pengubahannya itu adalah siklus ornitin Atau siklus urea Urea Gitu ya Nah gitu ceritanya Nah pada proses pembentukan urea Teman-teman nanti terjadi proses yang namanya transaminasi Yang tadi ya Dia itu merupakan perubahan asam amino Menjadi jenis asam amino yang lain Satu tahapan yang pertama Selanjutnya Perubahan amonia ini Teman-teman Menjadi urea ini Dapat terjadi melalui Dua tempat yang penting Satu di mitokondria Satu lagi di sitosol Atau di sitoplasma Teman-teman Nah kalau kita bicaranya mitokondria Maka tahapannya begini Kita akan ceritakan Amonia yang dihasilkan dari reaksi Metabolisme protein Sebagai produk sampingan yang berbahaya Dia akan bereaksi dengan CO2 Nah yang ini dia Amonia akan bereaksi dengan CO2 Gitu ya Terus membutuhkan memang ATP disitu Yang akan nantinya dikonversi menjadi karbomoil fosfat Yang ini dia teman-teman Dengan bantuan enzim karbomoil fosfat esintase Teman-teman Dia akan membentuk karbomoil fosfat Nah ini dia Nah karbomoil fosfat ini dia akan ditransfer ke suatu asam amino Yang bernama ornitin Teman-teman Ini dia Yang bernama ornitin Untuk apa? Dia bereaksi membentuk citrulin Gitu Dia bereaksi membentuk citrulin nih Gitu ya Tentu dengan bantuan enzimnya yang ini teman-teman Ornitin karbomoil transferase Gitu ya Nah citrulin ini teman-teman Dia akan dilepaskan ke sitosol Jadi ke sitoplasma Kemudian bersama dengan ATP nantinya Dan asam aspartat Nah ini dia Dengan asam aspartat Citrulin akan bereaksi dengan dia Yang nantinya dikonversi menjadi suatu senyawa yang baru Namanya argininosuksinat Nah ini dia ya Argininosuksinat Nah argino ini teman-teman Selanjutnya dia akan dipecah menjadi pumarat Dia akan dipecah menjadi pumarat dan arginin Gitu ya Jadi pumarat dan arginin Nah arginin ini dia akan mengalami hidrolisis Nah ini dia Dengan adanya air di hidrolisis arginin ini Yang nantinya dia akan membentuk urea Dan ornitin kembali Makanya kan disebut siklus urea Jadi bersiklus lagi Gitu kan ya Nah reaksi ini dikatalis oleh enzim yang namanya arginase Ini dia Tahapan kelimanya arginase Nah ornitin ini teman-teman Dia akan kembali lagi bergabung dengan Karbomoil pospat ini Gitu ya Namanya juga siklus Yang akan membentuk citrulin kembali Nah hasil dari siklus urea ini Dia akan masuk ke dalam ginjal Apa ureanya ini ya Dia akan masuk ke dalam ginjal Yang selanjutnya nanti dikeluarkan Bersamaan dengan urin Gitu ya Bersamaan saat kita pipis Di dalam proses augmentasi Itu teman-teman Urea dikeluarkan Gitu Seperti itu ya Itu adalah reaksi Siklus ornitin Atau urea Oke Sip Jadi jawabannya teman-teman Adalah Pernyataan yang benar tentang siklus urea Adalah yang 4 Detoksifikasi ion amonia Dari degradasi asam amino 4 sajadnya berarti Dodol D Gitu ya Oke Sip Selanjutnya Kita masuk ke Yang pemancar ini Oke Manakah pernyataan berikut Yang tidak tepat Berarti yang salah Terkait respirasi sel Gitu ya Oke Baik yang salahnya Nah respirasi sel itu kan Ada 2 teman-teman Ada respirasi aerob Yang menggunakan oksigen Ada respirasi anaerob Yang tadi kita bicarakan adalah Proses Fermentasi Gitu ya Dua-duanya sama Tujuannya adalah untuk Menghasilkan energi Tetapi jumlah energi Yang dihasilkan Dari kedua reaksi ini Berbeda Gitu ya Lebih sedikit yang anaerobik Yang fermentasi Lebih sedikit Gitu ya Nah jumlah energi Yang dihasilkan Dari respirasi aerobik Dia lebih banyak Berapa 38 ATP Sedangkan respirasi anaerobik Atau fermentasi Itu hanya 2 ATP Padahal dari molekul yang sama Dari 1 glukosa yang dipecah Gitu ya Tapi energi yang dihasilkan Berbeda Nah ini dia Lebih lengkapnya lagi Bahwa respirasi aerobik Dia menggunakan oksigen Sebagai akseptor terakhirnya Respirasi anaerobik Tidak Tempat terjadinya Ini di sitoplasma Dan di mitokondria Sedangkan yang ini Sitoplasma saja Ini tujuannya Memecah glukosa Secara sempurna Teman-teman Menghasilkan CO2 Dan H2O Sedangkan Dia tidak sempurna Memecah glukosanya Sehingga Dia tidak Menghasilkan air Gitu CO2 nya dihasilkan Tapi airnya tidak Gitu ya Menghasilkan 38 ATP Kalau yang ini 2 ATP Padahal dari 1 molekul Glukosa yang sama Gitu ya Hidrogen yang dibebaskan Bergabung dengan oksigen Membentuk air Tapi kalau disini mah Hidrogen yang dibebaskan itu Dia bergabung dengan Senyawa antara Kalau misalkan Di alkohol Fermentasi alkohol Senyawa antaranya Asetaldehid Sedangkan Kalau di Fermentasi Asam laktat Itu dia Asam pirupat Atau Fosfoenol pirupat Gitu ya Dia sebagai Senyawa antara Yang mengikat hidrogen Makanya disini Tidak membentuk air Terus keberlanjutan Tanpa batas Kalau respirasi Aero Kalau yang ini Dia berkelanjutannya Jangka pendek Kapan Dalam kondisi Kondisi tertentu Misalkan dalam tubuh kita Tadi Saat kita melakukan Sprint Lari cepat Itu kemungkinan bisa Respirasi anaerobik Gitu Reaksi lengkapnya Ini dia seperti ini Lengkap sekali Sampai 38 ATP Sedangkan Kalau di Fermentasi Dia hanya Menghasilkan 2 ATP Gitu ya Ada yang Menghasilkan Asam laktat Ada yang Menghasilkan Etanol Gitu Jadi Fermentasi Asam laktat Berarti Menghasilkan Asam laktat Fermentasi Alkohol Berarti Menghasilkan Alkohol Atau etanol Gitu ya Jadi yang Tidak tepat Di dalam respirasi Adalah yang B Teman-teman Respirasi Sel aerobik Menghasilkan Energi Sedangkan Respirasi Airobik Tidak Menghasilkan Energi Salah Dua-duanya Menghasilkan Meskipun Jumlahnya Berbeda Gitu ya Oke Sip Baik Soal Selanjutnya Oke Gampang Yang mana Yang ini Berarti ya Pemancar Orang Soal Disini Mengatakan Bahwa Selama Proses Respirasi Seluler Katanya Energi Dihasilkan Dari Perubahan Molekul ATP Menjadi ADP Ini Sudah Asal Pernah Sudah Ini Di Pertemuan Ke Satu Atau Kedua Kita Pernah Membahas Ini Jadi Keluar Lagi Di UTBK 2022 2021 Yang Nanti 2022 Tahun Ini Teman-teman Perhatikan Ini Sebab Energi Yang Dihasilkan Pada Proses Respirasi Seluler Berasal Dari Pemutusan Ikatan Pospat Pada Rantai ATP Oke Kita Bahas Perlu Diketahui Teman-teman Bahwa Ketika Kita Masuk Kedalam Proses Respirasi Seluler Energi Itu Teman-teman Tidak Dihasilkan Dari Perubahan ATP Menjadi ADP Ini kebalik Harusnya Dari ADP Dengan Pospat Jadi ATP ATP Inilah Sebagai Sumber Energinya Nah Respirasi Seluler Merupakan Reaksi Katabolisme Ini Betul Dimana Katabolisme Itu Reaksi Pemecahan Yang Tujuan Akhirnya Dia Menghasilkan ATP Mau Respirasi Aerobik Mau Respirasi Anaerobik Menghasilkan ATP Tujuannya Nah Beberapa Tahap Dalam Respirasi Seluler Itu Memang Dia Menggunakan Energi Dia Menggunakan Energi Dari Hasil Pemecahan ATP Menjadi ADP Akan Tetapi Sebagian Besarnya Teman-teman Sebagian Besarnya Itu Dia Malah Menghasilkan Energi Bukan Memakai Dia Menghasilkan Energi Yang Tersimpan Di Dalam Saat Pembentukan ATP Dari ADP Jadi ADP Ketika Bergabung Dengan Fosfat Dia Akan Membentuk ATP Yang Di Dalamnya Dia Mengandung Energi Nah Energi Yang Dihasilkan Pada Proses Respirasi Seluler Ini Tentu Dia Dari Penambahan Ikatan Gugus Pospat Dari Pospat Bergabung Dengan ADP Yang Nantinya Dia Membentuk ATP Jadi ADP Adenosin Dipospat Dua Pospat Bergabung Dengan Satu Pospat Maka Jadi Tri Pospat ATP Adenosin Tri Pospat Respirasi Seluler Ini Termasuk Kedalam Reaksi Katabolisme Tadi Sudah Disebutkan Reaksi Yang Memang Menghasilkan Energi Nah Ini Jawabannya Adalah Yang Jadi Kebalik Ini Salah Kebalik Konsepnya Oke Pinter Jadi Selanjutnya Kita Masuk Ke Soal Berikutnya Yaitu Yang Tas Di soal Yang Ini Teman Teman Disebutkan Begini Apabila Molekul Glukosa Katanya Tidak Cukup Sebagai Substrat Respirasi Maka Cadangan Lemak Dan Cadangan Protein Akan Diubah Menjadi Apa Ini Pertemuan Kedua Sudah Dibahas Saat Krebohidrat Dalam Tubuh Kita Menurun Maka Tentu Lemak Dengan Protein Dia Akan Dipecah Sebagai Cadangan Makanan Di Dalam Tubuh Kita Namun Diubahnya Jadi Apa Ini Dia Nah Gitu Ya Bahwa Memang Tadi Disebutkan Karbohidrat Lemak Dan Protein Itu Memang Semuanya Sumber Energi Tetapi Awalnya Untuk Dipecah Itu Adalah Karbohidrat Terlebih dahulu Gitu Ya Kalau Tidak Ada Karbohidrat Maka Cadangan Yang Lain Yang Akan Dipecah Nah Akan Masuk Ke DO Gitu Ya Akan Masuk Ke Siklus Kreb Yang Pada Akhirnya Dia Masuk Ke Rantai Transport Elektron Untuk Menghasilkan 38 ATP Gitu Ya Kalau Katabolismenya Karbohidrat Nah Sekarang Kalau Molekul Glukosanya Karbohidratnya Tidak Mencukupi Dalam Tubuh Apa Yang Terjadi Maka Lemak Dengan Protein Akan Dirubah Menjadi Asetil Koenzim A Sebagai Produk Yang Nantinya Akan Masuk Kedalam Siklus Kreb Akan Masuk Kedalam Rantai Transport Elektron Untuk Menghasilkan ATP Gitu Gitu Ya Nah Namun Tidak Semua protein Memang Masuk Kedalam Asetil Koa Ada Beberapa Juga Protein Yang Bisa Membentuk Asam Pirupat Ada Seperti Di soal Yang Sebelumnya Kita Bahas Jadi Bisa Ke Asam Pirupat Berarti Ke Glikolisis Bisa Ke DO Langsung Bisa Ke Siklus Kreb Langsung Gitu Ya Seperti Itu Nah Protein Yang Apa Akan Menghasilkan Jumlah protein Yang Dipecah Dalam Tubuh Itu Sama Dengan Ketika Memecah Karbohidrat Dia Akan Menghasilkan 38 ATP Sama Dengan Saat Karbohidrat Dipecah Namun Dari Monomer Monomer Lemak Ini Berbeda Dia Akan Menghasilkan 48 ATP Jadi Lebih Banyak Lemak Yang Dipecah Dibandingkan Protein Dengan Karbohidrat Energi Yang Dihasilkannya ATP 46 ATP Nah Tidak Semua Lemak Memang Akan Diubah Menjadi Asetil Coa Teman Teman Tetapi Misalkan Gliserol Dia Bisa Diubah Gliserol Itu Monomer Dari Lemak Gliserol Dengan Asam Lemak Untuk Monomer Yang Gliserol Ini Pada Lemak Ini Dia Bisa Diubah Menjadi Gliserol Dehid Pospat Teman Teman Atau Bahasa Singkatnya Adalah PGAL Yang Masuk Kedalam Glikolisis Dulu Lalu Ke DO Lalu Ke Siklus Krem Lalu Ke Rantai Transpor Elektron Namun Baik Karbohidrat Baik Lemak Baik Protein Dia Bisa Mampu Membentuk Yang Namanya Asetil Coa Jadi Di Metabolismenya Itu Diubah Itu Adalah Menjadi Produk Asetil Asetil Coa Produk Besarnya Jadi Jawabannya Adalah Yang D Oke Baik Soal Berikutnya Di Soal Berikutnya Kita Lihat Disini Disebutkan Produk Antara Katanya Dari Oksidasi Glukosa Yang Dapat Digunakan Untuk Sintesis Lemak Udah Jawabannya Yang Tadi Yaitu Asetil Coa Baik Protein Baik Lemak Kan Bisa Dia Jadi Asetil Coa Kan Ya Asetil Coa Bisa Balik Lagi Jadi Lemak Itu Udah Kejawab Ini Ya Apa Apa Kita Bahas Produk Antara Dari Oksidasi Glukosa Ini Teman Teman Yang Dapat Digunakan Dalam Sintesa Lemak Tuh Kan Bisa Disebutkan Kita Adalah Asetil Coa Tadi Di Soal Sebelumnya Ini Nyambung Sebab Asetil Coa Ini Memang Teman Teman Berasal Dari Glikolisis Ini Apa Namanya Bisa Balik Ke Glikolisis Maksudnya Asetil Coa Itu Dari Dekarboksilasi Oksidatif Sebagai Senyawa Yang Nantinya Bisa Dibalikan Kembali Menjadi Monomer Dari Lemak Seperti Itu Namanya Adalah Primer Sintesis Lemak Jadi Bisa Dari Asetil Coa Nah Ini Yang Tadi Gambarnya Asetil Coa Bisa Jadi Lemak Bisa Balik Lagi Menjadi Asam Lemak Atau Tadi Asetil Coa Ke Glikolisis Dulu Jadi Asam Pirupat Lalu Jadi Gliceral Dehyd 3 Phosphat Lalu Balik Lagi Glicerol Glicerol Dengan Asam Lemak Jadi Lemak Lagi Jadi Bisa Dari DO Langsung Ke Atas Jadi Asam Lemak Bisa Dari Glikolisis Langsung Ke Glicerol Phosphat Jadi Lemak Lagi Jadi Jawabannya Adalah Asetil Coa Oke Gampang Ternyata Oke Siap Itu Teman Teman Pertemuan Ketiga Mengenai Katabolisme Jadi Sudah Beres Mengenai Katabolisme Pertemuan 1 2 3 Di Pembahasan Metabolisme Ini Silahkan Teman Teman Bisa Pelajari Untuk Pembahasan Katabolisme Yang Sering Keluar Di UTB Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Bermanfaat Tunggu Pokobasan Yang Selanjutnya Yaitu Anabolisme Di Kajian Metabolisme Nanti Kita Akan Buat Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh